Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di channel kami Channel Mas Barok Tahu Dalam video kali ini saya akan menjelaskan Tentang pembuatan tahu secara rinci Dari awal sampai akhir Langkah-langkah apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin tahu Dan bagi yang ingin belajar memproduksi tahu video ini sangat cocok Karena memproduksi tahu atau membuat tahu itu sebenarnya sangat mudah Tentunya sebelum melanjutkan menonton Bisa tolong dibantu untuk mengembangkan channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Karena menekan tombol subscribe itu gratis dan mudah Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Lalu tekan like, komen yang mendukung Atau yang membangun Atau bertanya-tanya Boleh dan juga jangan lupa di-share Oke selamat menyaksikan Langkah pertama Rendam kacang kedelai Kurang lebih 4 sampai 5 jam Sampai mengembang seperti ini Setelah itu Tiriskan Angkat dari rendaman lalu tiriskan Bisa menggunakan media karung Atau ember yang sudah dilubangi Berikutnya Giling kacang kedelai Yang sudah direndam Menggunakan mesin giling Untuk menghasilkan bubur kedelai Dan jangan lupa sambil disiram air Bubur kedelai Hasil gilingan Dimasukkan ke dalam Saringan atau ayunan Untuk memisahkan Untuk memisahkan Antara susu kedelai Dengan ampasnya Jangan lupa Menggunakan air panas Atau air hangat Tujuannya Menggunakan air panas Atau air hangat Agar Tahunya Mengembang saat digoreng nanti Dan disitu Untuk Penyaringannya Sampai Air hasil saringan Terlihat Mulai jernih Sekali Tambahkan air panasnya Untuk menghasilkan Susu kedelai yang banyak Setelah selesai Disaring Masukkan Susu kedelai Kedalam belanga Atau wajan Diangkat Dimasukkan ke bulangan Dan masak Hingga Mendidih Apinya itu panas ya ternyata ya Oh dingin ya Setelah mendidih Kurang lebih Seperti ini Belum Angkat Susu kedelai Kedalam wadah Atau tong Yang sudah Disediakan Jangan lupa Sebelumnya Tongnya Diisi Menggunakan Air Dingin Terlebih dahulu Kurang lebih Seperempat Dari tong Angkat Sampai bersih Sampai habis Dari belanga Lalu Belanganya Jangan lupa Disiram Menggunakan Air dingin Terlebih dahulu Agar Tidak Kosong Beri cukak Atau obat Tahu Kedalam Susu Kedelai Untuk Kerak Yang menempel Di belanga Dius Akan Dikeruk Terlebih dahulu Atau Dibersihkan Agar Tidak Kosong Atau Menempel Ke belanga Kemudian Aduk Susu Kedelai Yang sudah Yang sudah Diberi Obat tahu Atau Cuka Secara Perlahan Jangan terlalu Kencang Mengaduk Mengaduknya Sampai Biang tahu Mulai terlihat Menggumpal Jika sudah terlihat Menggumpal Kurang lebih Seperti ini Mulai Menggumpal Proses Maka Diamkan Sampai Mengendap Biang tahunya Cukup Kayak gitu Aja Cukup Seperti itu Aja Abis itu Nanti Setelah Sudah Mengendap Gumpalannya Baru Dibuang Dibuka Kerannya Dibuang Dan setelah Biang tahu Mengendap Kurang lebih Seperti ini Sudah Mengendap Lalu Buang Airnya Dengan Cara Dibuka Keran Yang Sudah Disediakan Sampai Habis Melewati Keran Sampai Tidak Keluar Lagi Dari Keran Lalu Angkat Biang Tahunya Dan Masukkan Kedalam Cetakan Saat Mencetak Seperti ini Memasukkan Kedalam Cetakan Jangan Lupa Untuk Merabikan Kainnya Kainnya Supaya Dirabikan Seperti ini Dirabikan Dulu Tujuannya Agar Mendapatkan Tahu Yang Presisi Hasilnya Bisa Rata Serapi Mungkin Ya Tuang Semuanya Biang Tahunya Setelah Semua Sudah Dituang Kedalam Cetakan Lalu Lalu Buang Busa Busa Yang Ada Di Atas Biang Tahu Sampai Bersih Dari Cetakan Tujuan Tujuan Agar Tahunya Tidak Berlubang Saat Jati Nanti Setelah Itu Rapikan Kainnya Dan Ditutup Menggunakan Kain Lalu Dipres Untuk Pengepresannya Diusahakan Yang Rata Agar Hasilnya Nanti Bisa Presisi Setelah Itu Setelah Kurang lebih Kira Cukup Maka Balik Kainnya Dibalik Diangkat Dulu Kain yang Untuk Tutupnya Lalu Kain yang Awal Dirapikan Ini namanya Dibalik Kainnya Dibalik Dan Ditutup Lagi Tutup Lalu Dipres Lagi Sampai Benar-benar Mendapatkan Hasil Yang Dienginkan Diusahakan Sampai Habis Ya Akhirnya Setelah Selesai Dipres Maka Tahu Sudah Jadi Dan Siap Untuk Di Angkat Lalu Dipotong Ini Cara Mengangkatnya Seperti Ini Dibuka Semuanya Cetakan Lalu Kainnya Dirapikan Dulu Taruh Di Samping Jangan Jangan Sampai Ada Yang Di Atasnya Nanti Susah Untuk Bukanya Semuanya Harus Di Samping Lalu Papannya Ditaruh Di Atasnya Seperti Ini Jangan Jangan Lupa Di Ikat Untuk Penguncian Ikatannya Hanya Untuk Penguncian Diusakan Yang Kuat Untuk Membaliknya Diusakan Yang Cepat Biar Tidak Meleset Nah Seperti Ini Dibuka Ikatannya Diangkat Lagi Cetakannya Setelah Itu Dibuka Kainnya Nah Dibuka Mudah Sekali Kan Nah Jadi Sudah Jadi Seperti Ini Sudah Siap Untuk Dipotong Lalu Dimasukkan Kedalam Ember Atau Langsung Dijual Seperti Itu Mungkin Demikian Tadi Penjelasan Tentang Cara Pembuatan Tahu Ada Kekurangannya Dari Penyampaian Saya Dari Video Saya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Mungkin Ada Yang Masih Belum Faham Bisa Ditanyakan Tinggalkan Pertanyaan Di kolom Komentar Nanti Bisa Kami Jelaskan Atau Kami Jawab Melalui Video Video Kami Dan Jangan Lupa Yang Belum Tekan Tombol Subscribe Tolong Dibantu Ditekan Dulu Tombol Subscribe Agar Channel Ini Bisa Terus Berkembang Dan Membagikan Video Video Yang Bermanfaat Oke Banyak Kekurangannya Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baah Baah Bermanfaatuh